Boleh saja mereka menguasai bedan. Tapi saya punya tukang pukul andalan. Dan saya punya petugas keamanan yang terlatih. Kamu tahu? Kamu ini adalah gadis yang cantik. Dan tempatmu yang layak adalah di sini. Kamu akan menjadi wanita terhormat bersamaku. Bersama Tunggul Amatullah. Tolong lu. Saya sedang atau dibantah. S.'' Turunlah, biar nanti aku jelaskan kenapa kamu harus kemari. Ah, saya punya rumah sendiri. Anakku, kalau kamu pulang, kamu akan menemukan rumahmu yang sudah menjadi aku. Awas! Jadi harus berapa lama lagi saya menunggu agar keris ini benar-benar sempurna? Sepuluh hari lagi. Sepuluh hari lagi? Itu terlalu lama, tidak bisa! Kau. Aku tahu di mana ini? Aku taruh di situ, ira? Aku taruh di situ. Terima kasih. Mudah-mudahan akan ada orang baik yang menemukan kamu. 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 Saudara-saudara, si Ronda yang seharusnya memimpin kita, malah takut. Apa salahnya kalau kita tetap mengejar maling itu, oke? Keburan tetap keburan, saudara-saudara. Tepatnya orang mati. Kenapa kita takut sama orang mati? Iya, benar. Iya, enggak? Ayo, sekarang kita kejar dia. Ayo, ayo, ayo. Bagaimana? Apa kita tetap masuk ke kuburan itu? Kenapa tidak? Iya, enggak? Iya, enggak. Iya, enggak. Iya, enggak. Kenapa kelelawar-kelelawar itu tiba-tiba muncul dan menyerang mereka? Tiba-tiba. Bye-tiba. Polisi apanya. Bayiku ini kuberi nama Ken Aroh. Siapapun yang menemukan, mohon rawatlah anak ini dengan baik. Ken Aroh. Kelihatannya inilah yang mendorong aku masuk ke kuburan tua ini. Dan karena bayi inilah, kelelawar-kelelawar tadi tiba-tiba muncul dan menyerang para penyerangku. Baik, kamu akan aku rawat dengan baik, sesuai dengan yang ibu kamu inginkan. Apaan itu, Kang? Biar aku masuk dulu, Bu. Cepat tutup pintunya. Bayi? Hmm, bayi. Loh, emangnya nggak ada barang berharga yang lain apa? Kok bisa bayi yang kamu curi? Aku tidak mencurinya, Bu. Bayi ini kutemukan di kuburan. Aku juga menemukan di kuburan. Di samping bayi ini. Bayi ini kuberi nama Ken Aroh. Siapapun yang menemukan, tolong rawatlah anak ini dengan baik. Coba sini. Kita kan tidak punya anak. Iya. Kita rawat saja dia dengan baik. Lucunya. Lucunya. Tidurnya nyinyak. Bu! Ibu! Iya, iya, sebentar. Ibu! Cukup pintunya! Eh, kamu dari mana aja sih? Hah? Ini, Bu. Aku dapat ini, Bu. Di dalamnya pasti ada uang dan perhiasan. Ini, Bu. Dompet tebal. Semuanya untuk Ibu. Kamu ini gimana sih? Ibu kan udah bilang jangan mencuri. Kalau kamu sampai ketahuan gimana? Jankah wakil, Bu. Aku mempraktekannya dari ajaran Bapak. Tapi kamu ini masih kecil. Buktinya berhasil, kan? Bisa lolos. Iya. Mana coba mana? Ini, Pak. Mana lagi? Mana? Ini nih. Hebat kamu, anak hebat. Bagus. Dari mana kamu bisa dapatkan semua ini pagi-pagi begini? Hah? Dari terminal, Pak. Hah? Tuh kan, kan? Dia ini anaknya terlalu pemberani. Bagaimana kalau sampai dia ketahuan, ketangkep, terus udah gitu dipukulin sama orang satu terminal. Ah, tapi buktinya Arak pulang. Dan lihat hasilnya. Lumayan, Bu. Lumayan. Aku bisa istirahat seminggu. Dan tidak usah keluar malam-malam lagi. Eh, Arak. Kamu makan dulu lah. Sana. Iya, Pak. Sana. Gak salah lagi. Pasti diajak bapaknya mencuri lagi. Eh. Ayo, Mak. Mali! 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 Ayo, Arof. Arof, lihat tadi yang di malam apas kita. Arof takut, Pak. Bapak juga takut. Dan bagaimana nih, Pak? Itu, kamu ngumpet di pohon besar itu, cepat. Bapak gimana? Jangan pikirin, Bapak. Kasihan, Bapak. Iya. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Sampai jumpa. 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 Kenarok, mana sasarannya kita, ha? Iya, mana Kenarok? Lihat itu. Kalau begitu, aku akan siapkan teman-teman. Cepat, jangan buang-buang waktu. Beres. Ayo, ikut aku. Bagaimana? Ada yang mengikuti kita? Eh, sepertinya aman, Ken. Iya. Kalian bagikan beras ini kepada keluarga miskin di sini, yang separuh simpan di gudang buat cadangan. Bos, ada tamu, bos. Siapa? Katanya sih orang tua, bos. Maaf, Anda siapa? Aku, Kenarok. Apa saya mengenal Bapak? Memang kamu tidak mengenal aku. Tapi aku sangat mengenal kamu. Lalu, untuk apa Bapak kemarin? Kenarok, aku ingin kau menjadi muridku. Menjadi murid Bapak? Iya. Untuk apa saya menjadi murid Bapak? Kalau di sini. Saya kan sudah menjadi pimpinan. Saya juga menjadi guru untuk anak buah saya. Kalian masukkan barang-barang itu di sini. Iya, Pak. Sisa yang taruh di sana. Oke, baik. Kenarok. Aku tahu, kamu sudah banyak melintang di dunia sesat ini. Dan aku juga tahu sudah banyak orang yang menderita karena ulamu. Maaf, Pak. Saya merampok menjara bukan untuk kepentingan diri saya pribadi. Saya merampok dari harta-harta orang kaya. Saya bagikan kepada yang miskin. Apa salah? Saya mengambil harta milik Lintar Darat. Kenarok, kamu itu tidak salah. Memang kamu punya tujuan baik. Tapi tujuan baikmu itu tidak bernilai karena cara mendapatkannya yang salah. Saya tidak butuh cerah membapak. Tolong tinggalkan saya. Silahkan, Pak. Baik, Kenarok. Baik. Aku akan pergi. Tapi ini. Suatu saat nanti, Pasti kita akan ketemu lagi. Permisi. Coba! Siap, Pak. Siap. Gimana? Ada tamu tangan? Tidak ada, Pak. Tapi kuku sopir mencari Bapak akan melapor. Kuku sopir? Betul, Pak. Iya. Maaf, Juragan. Ada apa, kuku? Mobil berserta isinya dirampok. Juragan. Orang, Juragan. Yang terima kasih. Yang terima kasih. Yang terima kasih. Yang terima kasih. Tukang pukul andalan Dan saya punya petugas keamanan yang terlatih Percuma saja mereka terlatih Kalau mereka tidak bisa membukuk Berandar jalanan itu Besok kamu tunjukkan Dimana biasa mereka mencegah Dan itu kamu harus ikut Baik Juragan Bapulang Saya Juragan Siapkan orang-orang Bekuk para berandar jalanan itu Jangan jadi pengawal tunggul ametung Kalau kamu tidak bisa membekuk mereka Beres Juragan Saya akan membereskannya Ya Buktikan itu Ya Mana Kenedes Sedang tidak enak badan Juragan Sedang ada di kamarnya Sekarang masih di sana Iya Iya Kenedes Kenapa kamu Ada apa ini Saya teringat sama Bapak terus Kang Mas Apa perlu Bapak dijemput Atau Saya bisa kirim mobil ke sana Untuk jemput Bapak Kalau memang itu yang kami inginkan Tidak perlu Kang Mas Ya tapi Daripada kamu menangis terus Kalau Bapak mau datang ke sini Bapak bisa datang sendiri tanpa perlu dijemput Kenapa kamu bisa bilang begitu Bapak tidak merestui perkawinan kita Kang Mas Karena Kang Mas merebut saya secara paksa dari Bapak Tapi itu aku lakukan karena aku sangat mencintaimu Kenedes Tapi Bapak lebih suka Kalau aku tetap di desa Dan menggantikan dia di perguruhannya Kang Mas Salah sebenarnya Kalau Bapakmu berpikiran seperti itu Kamu tahu Kamu ini adalah gadis yang cantik Dan Tempatmu yang layak adalah di sini Kamu akan menjadi wanita terhormat bersamaku Bersama Tunggul Amatung Kamu akan memiliki pabrik dan perkebunan teh Dan kamu juga akan memiliki ratusan hektar sawah Berikut pabrik penggilingan padinya Dan kamu akan menjadi calon istri seorang calon bupati Tapi perkawinan kita tidak direstui orang tua Kang Mas Baiklah Aku akan menyembah kaki Bapak Dan mencium kakinya Untuk meminta maaf dan mohon restu darinya Aku tidak ingin berpisah denganmu Kenedes Aku tidak bisa hidup tanpa kamu Aku tidak bisa hidup tanpa kamu Cintailah aku Cintailah aku Cintailah aku Keluar lu Semuanya turun Jangan lari Jangan lari Jangan lupa Terima kasih. Kurang ajar. Perabok itu telah membunuh dia. Cepat kejar dan bunuh mereka. Ayo! Hei! Turunkan aku! Ayo turunkan aku! Tapi kalian tidak berhasil menangkap pemimpin. Benarkan yang aku katakan ini, Keboi Jo? Iya, tapi kami berhasil menemukan markasnya dan berhasil membakarnya. Bagus kalau begitu. Sekarang urus maitnya ini dengan baik. Ayo baik. Ayo urus cepat. Ayo cepat. Ayo. Ayo cepat. Selamat datangan aku. Kenapa saya dibawa ke sini? Turun, Bang. Biar nanti aku jelaskan, kenapa kamu harus kemarin. Hah? Saya punya rumah sendiri? Anakku. Kalau kamu pulang, kamu akan menemukan rumahmu yang sudah menjadi abu. Rumahku dibakar. Tidak. Tidak mungkin. Sudah menjadi hukum alam, Kenaro. Karena perbuatanmu itu sudah menyakiti hati orang banyak. Jadi kamu jangan mengeluh. Kalau pembalasan itu akan datang. Ayo. Kenaro. Sudah saatnya kamu tinggalkan petualanganmu itu. Untuk apa kamu jalani semua itu? Kalau kehancuran yang akan kamu terima. Tapi hanya itu kehalian yang saya miliki. Kenaro. Kamu akan kuberi ilmu yang lain. Kalau kamu mau menjadi muridku. Bacalah. Murid. Guru ingin menjadikan aku murid. Ya. Karena aku sudah memperhatikan kamu sejak kamu lahir. Dan kamu tahu, Kenaro. Akulah yang mengirim kelelawan. Ular besar. Kuda semberani. Itu hanya untuk menyelamatkan nyawa kamu dari bahaya. Jadi. Jadi. Ya. Jadilah kau muridku. Kenaro. Coba aku lihat telapak tanganmu. Kamu tahu. Garis tanganmu ini. Akan membuat kamu jadi orang besar. Jadi jangan kamu rusak. Kuratan tanganmu ini. Iya. Saya mau menjadi muridmu. Jadilah. Jadilah. Terima kasih. Terima kasih. Lihat laporan ini. Pabrik kebobolan. Kudang kemalingan. Dan semalam ada orang yang masuk ke puri ini. Dan membawa kabur seperangkat komputer. Dan ini membuktikan. Setelah tidak adanya baplang keamanan kita menjadi rapuh. Tidak sekuat masih adanya baplang. Benar begitu, Kepo Ijo? Benar, Pak. Jadi jangan salahkan aku. Kalau aku mencari pengganti baplang. Saya bisa mencarikannya, Pak. Jika Bapak membutuhkannya. Kalian boleh saja ikut mencari. Atau merekomendasikan calon yang aku cari. Tapi diterima atau tidaknya calon itu... Ada padaku. Paham, Pak. Paham, Pak. Guru menggesa ya? Ya. Karena saatnya kamu bekerja di Puri Tumapel. Puri Tumapel? Iya. Untuk apa saya bekerja di sana, Guru? Bekerja pada... Memilih perusahaan perkebunan yang suka memeras rakyat. Kenaro. Karena dari situlah. Kamu akan menjadi orang besar. Iya. Guru benar. Saya bisa menjadi manajer pabriknya. Atau... Nah, Kenaro. Kalau masalah itu saya tidak tahu. Tapi... Puri Tumapel dan Tunggul Ametung lah. Yang akan membuat kamu menjadi orang besar. Oh ya, Kenaro. Besok saya akan hadapkan kamu ke Tunggul Ametung. Iya. Kalau menurut guru itu terbaik buat saya... Apa boleh buat? Iya. Saudara-saudara sekalian. Karena saudara sebagai calon pengawal pribadi... Seperti yang saya emban selama ini. Maka mau tidak mau, aduk tanding harus dilakukan. Dalam aduk tanding tersebut... Saudara-saudara boleh memperlihatkan... Kemampuan saudara masing-masing. Dan siapa yang menang... Maka dia berhak menjadi pengawal pribadi Tuhan Tunggul Ametung. Masa untuk hal-hal seperti ini saja... Aku harus ikut sikam, Mas. Kamu ini gimana sih? Calon pengawalku kan calon pengawalmu juga. Jadi enggak ada salahnya kalau kamu ikut penyaksikan seleksi ini. Tuhan, apakah bisa kami mulai? Ya sudah ke bijak. Langsung saja di bulan. Baik. Para peserta silahkan memasuki arena tanding. Terima kasih telah menonton! Kemudian kakam Ya, selesai videonya. Siapa? Mulai! Ya! 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 Sampai selanjutnya. Silahkan. Siap. Mulai. Sampai selamat menikmati. Selamat menikmati. Saya permisi dulu. Ayo. Kenaro. Tugasku membawamu ke tempat ini sudah selesai. Jadi sekarang, jaga dirimu baik-baik. Terima kasih, Guru. Mulai hari ini, kamu resmi menjadi kepala keamanan Puri dan pengawal pribadiku. Rincian tugas dan gaji perbulanmu sudah tertera di dalam kontrak ini. Terima kasih, Pak. Dan kamu ke Bu Ijo. Saya, Pak. Karena sekarang sudah ada Ken Aroh. Maka, kamu aku kembalikan lagi untuk konsentrasi di pabrik. Kenapa? Keberatan? Enggak, Pak. Bagus. Kalian dengar. Jabatan dia sekarang sama seperti aku. Ya? Jadi kalian harus taati dia juga. Siapa? Siapa? Kenapa harus begitu? Harus seperti itu, biar mereka tahu. Walau kamu orang baru, tapi jabatan kamu lebih tinggi dari mereka. Sekarang, aku tunjukkan tempat kerjamu. Hei, Nayu. Ken Aroh. Ya, Pak. Nanti setelah saya sampai di pabrik, kamu antar ibu, ya? Iya, Pak. Bagus. Eh, Guno. Tolong anterin saya ke toko bunga, ya? Baik, Bu. Kamu langsung antar ibu, ya? Baik, Pak. Bu, bunga, Bu. Iya. Pak. Bunga, Pak. Wah, yang itu bagus, Bu. Yang itu juga bagus, Bu. Sebentar ya. Ya, yang mana, Bu? Saya lihat-lihat. Yang mana saja, ibu mau. Halo, Ken Dedes. Ketemu lagi, nih. Sama Agul? Lah, iya. Siapalah Agi. Dedes, ayo. Tunggu, Tunggu. Kau belum tahu sebenarnya aku siapa Siapa sebenarnya aku hadapi ini jangan kuatnya aku akan menghadapinya Bu ibu gak apa-apa Aduh ibu kenapa Mana si harimau dan ular itu Udah gak ada bu udah gak ada Cepat kamu tolongin si guna cepet Iya ibu iya Aduh 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 ibu Bruno pasti kamu gak bisa nyetir ya A A Rok aku mohon tolong setiri mobionya biar Bruno duduk di depan Iya ibu iya Kalian semua tolong Pak Gunung Siapa? Siapa? Kenapa kakinya? Kaki saya sakit sekali Maafkan saya ibu ya Ada apa di Nayu? Tolonglah Kanjani cepat ya Aduh Kakinya terkilir Oh terkilir Aduh 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 sakit Aduh 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 sakit Bagaimana yang sakit Non? Aduh pergelangan kakinya Bi Pergelangan kakinya Aduh 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 Maaf ya ibu ya Aduh 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 Kenapa? Gak apa-apa Bu Tahan ya Bu ya Aduh 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 Sudah Bu Sudah? Ibu Ibu Coba berdiri Silahkan Bu Aduh 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 Ibu Aduh 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 Arob tunggu iya Bu terima kasih ya iya Bu mungkin masih agak sedikit nyeri Bu perbanyakan saja latihan jalan saya permisi Bu nih ya sepertinya tidak terlihat ada yang luka mau ke dokter dokter perusahaan kan ada tapi sebaiknya tidak usah karena dokter nanti akan bertanya macam-macam ya jawab aja padanya jangan kasihan Den Ayu kasihan Den Ayu emang kenapa karena dan kakung akan merah besar kalau dia tahu sawung agul yang menyebabkan semuanya tadi emangnya kenapa ini sudah ketiga kalinya sawung agul itu mengganggu Den Ayu kamu tahu siapa sawung agul itu dia itu pemuda Panawijen pemuda yang masih sedesa sama Den Ayu ah ya ya saya tahu sawung agul aku sangat mencintai ibu ketika dia masih gadis lalu cintai ditolak dan sakit hati lalu ibu lebih memilih menjadi istri dari Bapak tunggu lametung tidak juga sini sebenarnya Den Ayu itu terpaksa menjadi istri Bapak dari mana kamu tahu saya ini kan supir bawaan ibu tapi jangan bilang-bilang kalau saya tahu persis tentang proses pernikahan antara Bapak dan Ibu Den Ayu itu dirampas secara paksa oleh Bapak makanya sampai sekarang pernikahan mereka itu tidak tidak pernah direstui oleh Bu Parwa Bu Parwa siapa dia Bu Parwa itu orangtua Den Ayu sendiri Ibu ah ibu nyonya ibu kenapa bu ah ibu 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 Syukurlah Ternyata hanya mimpi Selamat menikmati Air jeruknya diminum, Denayu Iya, makasih, Bi Denayu Iya, Bi Kenapa Bibi masih di sini? Bapak Denayu Memangnya Bapak kenapa, Bi? Bapak menunggu untuk makan siam Oh, iya Kalau gitu, Bibi duluan aja Nanti saya nyusul belakangannya, Bi Iya Kalau dia berasal dari desa Panawijen Aku tahu persis desa itu Karena aku punya beberapa kenalan di sana Hey Bibi 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 Tolong jangan ceritakan kejadian kemarin kepada Bapak Dia merasa gak enak pada Dan agak kabur pandangannya Mungkin gulanya agak naik Karena Pak Guno itu punya diabetes Makanya Kamu itu masih muda Kenaro Kamu harus jaga makanan dan olahraga Supaya kamu gak kena diabetes seperti Pak Guno Iya Pak Oh iya Kenaro Ada map yang ketinggalan Jadi tolong kamu balik lagi ke rumah Dan ambil map biru yang ada di meja kerjaku Siapa? Kalau tidak tahu kau tanya ibu Baik Pak Denayu Denayu Ada apa sih Bi? Kenapa teriak-teriak? Map Bapak ketinggalan Mohon diambilkan Arak? Iya Bu Map Bapak ketinggalan Jadi saya Iya Ayo Itu foto dua tahun yang lalu Bagus Bu Serah sih Memang banyak orang yang berbicara seperti itu Kalau begitu saya gak salah dong Bu Mungkin cuma saya yang salah menilai perkawinan saya dengan Kang Mas Tunggul Ametung Maaf Bu Kalau saya salah bicara Maafnya Bu Terima kasih Tunggu dulu Kamu tidak akan keluar dari sini Sebelum saya menceritakan tentang semuanya kan? Tapi Kamu ingat Waktu saya menulis surat di taman tadi? Terima kasih Karena kamu telah membaca dan merobeknya Saya Saya tidak bermaksud merobeknya Bu Ya memang seharusnya kamu merobek surat itu Karena kalau sampai ketahuan Bapak Kita berdua bisa celaka Saya benar-benar gak mengerti kemana Arah pembicaraan Ibu Kamu sudah mengetahui tentang cerita Saung Agul kan? Dan perkawinanku yang tidak disetujui oleh kedua orang tuaku Pasti Pak Guna juga sudah pernah cerita sama kamu Mungkin Walaupun tidak secara lengkap Tapi saya gak minta Pak Guna untuk cerita Bu Iya Tapi saya akan cerita sama kamu secara lengkap Des, mana Arjuna kamu? Kok gak jemput? Arjuna? Kalian tuh ada-ada aja sih Ah, pura-pura itu Itu loh yang kekar Saung Agul? Iya Ah, dia bukan tipu Halo Manis Selamat malam Boleh kenalan gak? Kenalan dong Kenalan Eh, oke Kalian memang belum kenal saya Tapi Masa kalian tidak kenal bos saya? Bos, silahkan Iya Maaf Nona siapa? Kendedes Oh, Kendedes Rumah kamu di mana? Mau saya antar pulang? Yuk Terima kasih Awas, bos Hei, jangan pulang aja Hei, Pak Maju, maju Bos Iya, bos Sudah, sudahlah Sudah Tapi anak ini perlu diajar di sopan santun, bos Sudahlah Gak usah dipermasalahkan Ayo jalan Awas, lo ya Nah, gitu dong Maju Mari Ayo, orang kaya Penyimpin, Pak, sana Ikut, yo, barang Gak usah Saya bisa jalan sendiri, kok Eh Kenapa? Malu ya naik motor Malu ya naik motor Maunya naik mobil Kok ngomongnya kayak gitu sih? Nah, iya Orang tadi itu kan Tunggul Amatung Tuan tanah dan pengusaha daerah perkebunan sini Eh Dengar ya Kamu sekarang bisa bicara seperti itu Tapi lihat nanti Aku berani taruhan Kamu tidak akan bisa menolak lamarannya Sebulan setelah peristiwa itu terjadi Tunggul Amatung datang menghadap Bapak melamarku Lalu Bapak menolak lamaran itu Bapak tidak pernah menolak niat baik seseorang Justru Bapak bertanya sama aku Karena akulah yang akan menjalankan semua ini Terus terang saja Aku menolak lamaran itu Karena aku lebih senang Hidup di desa Dan menjalankan semua keinginan Bapak Agar aku menjadi guru di desa itu Tapi Kenapa perkawinan itu tetap terjadi? Pada saat itu Tunggul Amatung datang dengan baik-baik Dia menerima semua alasan aku Dan dia menyuruhku agar aku memikirkan kembali tentang semua ucapannya Tapi siapa yang menyangka Seminggu setelah kepergian Bapak Dia mengambil aku secara paksa Dan membawa aku ke puri Tumapel ini Setelah dia berhasil membius aku Tau-tau aku sudah berada di kamar tidur Tunggul Amatung yang dihiasi bunga-bunga itu Ada di mana aku? Itulah sebabnya kenapa Bapak Tidak menyetujui perkawinan kami Aku tahu Tunggul Amatung sebenarnya sangat mencintai aku Tapi aku hidup di sini bagaikan hidup di neraka Halo? Eh, nih mas Mana itu ken Arok? Kok belum sampai juga? Sudah kamu berikan sama dia apa belum mapnya? Eh, eh Maaf Kang mas Eh, mapnya baru saya temukan Dan ini baru saya mau kasihkan ke Arok Baru ditemukan? Lawang map itu kan ada di atas meja nih mas Eh, ya tapi tadi mapnya ketumpuk dengan map-map yang lain Ya sudah Tapi sekarang kamu cepat berikan sama dia Dan suruh dia ngebut ke sini Karena itu ditunggu buat rapat Eh, iya Sayang Kenapa sih kita kok selalu saja begini? Kenapa kita kok selalu saja bertengkar? Apa salahku? Jawab dong sayang Biarkan saya sendiri Ini kan hari jadi perkawinan kita Jadi Sekarang kita rayakan di kamar Ayo Eh, Kang mas saja yang merayakan sendiri Eh, tidak Kita harus merayakannya bersama Lepaskan saya Ayo Lepaskan saya Kang mas Ayo Kang mas Jangan salahkan aku tunggu alat tu Jangan salahkan aku Jika aku balas sakit hati Candedes dengan caraku Coba Ada yang bisa saya bantu? Bapak bisa membuatkan keris seperti ini Bagaimana Pak? Bisa Tapi untuk menjadi keris yang baik Perlu waktu agak lama Berapa lama Pak? Duduk Sebulan Bahkan bisa lebih Kenapa lama sekali? Karena selain bahannya yang dari baja hitam Ini juga model baru Tidak seperti ini Yaudah Kalau begitu Saya akan kembali lagi Bulan depan Perlu uang muka Pak? Pasti Itu lebih baik Terima kasih Terima kasih Haduh Kemana saja itu Ken Arok Giliran aku butuhkan Dia tidak ada Mencari saya Den? Mana sih Ken Arok? Waduh maaf Den Saya gak tahu Den Masa sih kamu gak lihat? Kamu kan dekat sama dia Iya Tapi saya tidak tahu Den Pak Pak Bapak mencari saya Hei Dari mana saja kamu? Habis lari pagi Pak Lari pagi? Masih sempat kamu lari pagi? Iya Pak Demi pekerjaan saya Saya sempatkan lari pagi Iya Tapi tadi saya sangat membutuhkan kamu Memangnya Bapak mau kemana? Gak usah Sekarang gak usah Guno Antar saya ke kantor Dan kamu hari ini gak usah ikut dulu Saya gak mau nanti di mobil saya mau keringat Ayo Guno Iya Kamu memang bosku Sah-sah saja kalau kamu menghina aku Tapi Apa? Kris pesanan saya Belum selesai juga Iya Belum Iya belum bagaimana Pak Ini sudah sebulan lebih Ya sudah Sekarang saya lihat sudah sampai dimana kris saya itu Selain bilahnya yang harus dihaluskan lagi Kris ini belum punya rangka Papa masih belum dapat rangka yang cocok buat kris ini Jadi harus berapa lama lagi saya menunggu agar kris ini benar-benar sempurna Sepuluh hari lagi Sepuluh hari lagi Itu terlalu lama Tidak bisa Terlalu ada di tinggal yang harus dihatkan Topi sampingan yang bisa dihambilkan Kita harus dihambilkan Ini dia Ini dia rangka yang paling cocok Dengarkan Arug Dengar kutuku ini Keris yang kau gunakan untuk membunuhku Keris yang membunuh pembuatnya sendiri Akan membunuh tujuh nyawa Termasuk nyawamu sendiri Benar-benar luar biasa kersempuh gandering ini Tapi sebelum aku gunakan Aku harus mencari orang Yang sening pamer Kalau kupinjami keris ini Siapa ya? Kebu Ijo Iya, Kebu Ijo Dia pasti akan pamer ke orang-orang Kalau dia kupinjami keris ini Begitu semua orang tahu Dia pemilik keris ini Maka dialah sebagai pembunuh Tunggul Amat Sebagai tertuduh Hei, Ken Arug Ada apa nih? Aku ingin memberikan kamu ini Kamu mau berikan ini padaku? Iya Ini kan keris pusaka Tentu saja Atas dasar apa kamu ingin berikan ini padaku? Hadiah Iya, Hadiah Anggap aja Hadiah Dari pengawal pribadi yang lulusnya Karena kamu Jadi kamu ingin balas jasa begitu? Iya Ternyata kamu orang yang ingat jasa orang ya? Hmm Baiklah Aku ucapkan terima kasih Tapi jangan dia bilang sama orang Kalau keris ini adalah pemberianmu ya Bilang saja ini keris punyaku Yang sudah kusimpan sekian puluh tahun Iya, iya Begitu lebih baik Kamu pintar, Kebu Ijo Kebu Ijo Hei, Sabam Aku punya keris antik nih Bagus gak? Keris banget Keris banget Antik nih Ini bukan sekedar antik Ini peninggalan leluhur gue ratusan tahun lalu Boleh pinjem gak nih? Kalau pinjem gak boleh Tapi kalau pegang saja boleh Ini Ini aja ya Bagus ya Bagus Kebu Ijo Bagus Ah, udah-udah aja Sekarang kerja lagi, ayo Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo Kebu Ijo pasti sudah tidur Saatnya mengambil keris itu kembali Tapi bagaimana caranya? Apakah ada jendela yang bisa dibuka dari luar? Seandainya ada yang bisa menolongku Aku akan salam berterima kasih Apa yang bisa kulakukan untukmu, sahabatku? Eh, siapa kamu? Aku bisa membuka jendela kamar Kebu Ijo kalau kau mau Iya, tapi siapa sebenarnya kamu? Tidak perlu kau tahu siapa aku sebenarnya Yang penting aku bisa membantumu Bagaimana? Yaudah, lakukan Ayo, ikut aku Iya Cepat, masuk loh Iya Dipegangi lagi kerisnya Jangan khawatir Kebu Ijo tidak akan bangun Aku sudah membuatnya tidur pulas Bagaimana yang manasih Mudah-mudahan Kendedes ingat apa yang harus dia lakukan Terima kasih telah menonton Kau? Ingat, perhitungkan, jangan teriak sebelum aku sampai di atas Iya Ingat itu Tolong, tolong, tolong Ada apa itu? Ayo tetap sana Tolong Ayo, Bi Ayo 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 Pelakunya pasti doa cendela Ada apa, Bu? Apa yang terjadi? Pembunuhan? Iya Pasti, pasti Bapak dibunuh Bapak dibunuh Bapak dibunuh Apa, Bu? Bapak dibunuh? Iya Ini, ini keris siapa ini? Itu keris keboi hijau Kamu yakin ini keris keboi hijau? Yakin itu keris keboi hijau Kalian pernah melihatnya keboi hijau memiliki keris seperti ini? Iya, pernah, pernah Kami pernah melihatnya Sini Sekarang, kalian cepat seret keboi hijau, kemari Cepat Baik Iya Ayo, ayo Big, tolong panggil petugas keamanan yang lain ke sini, Bi Iya Kenari, kenapa semua jadi seperti ini? Sabar, Bu, sabar Kita pasti akan menemukan pelakunya Hei, ayo, bangun Bangun, bangun Bangun, bangun Kenapa kalian perlakukan aku seperti ini, ya? Kamu jangan banyak tanya Ayo, ayo Cepat Ayo Cepat Cepat Ayo, cepat Ayo, ayo Apa-apa ini? Tidak usah lawan Cepat Basta, ya Ayo Cepat Kenapa kamu membunuh majikanmu, keboi hijau Tidak Tidak Aku tidak melakukannya Aku tidak melakukannya Keboi hijau Tunggu Kenarok Ternyata kau sungguh licik Sengaja kau berikan keris ini padaku Hanya untuk menjebakku Sekarang terima ini Keboi hijau Kalau kamu tidak bisa bicara baik-baik Begini akhirnya Sudahlah, Kenarok Ini semua bukan kesalahan kamu Maafkan aku, Tung Sametun Maafkan aku Kalau aku pun terlibat Menikihkanmu Tunggu Lihatannya Ini hati-lihat Hidupku yang sebenarnya Aku sangat mencintai Aku Aku jatuh cinta pada pandangan pertama Tapi akan benar-benar Bahagiakah aku Dengan lelaki yang berkarisma ini Kalau kenyataannya Dalam rahimku Telah tumbuh darah dagingmu Selamat Selamat ya Terima kasih Selamat ya Terima kasih Kenarok Dan kamu Ken Dedes Saya ucapkan buat kalian berdua Semoga kalian berdua bahagia Semoga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih